Halo dan welcome to unboxing speaker Miva tahun 2021 speaker Miva apa kira-kira yang bagus ya yuk kita buka langsung oke kali ini Miva memang ciri khasnya box hitam kuning yang pastinya just enjoy oke kira-kira speaker Miva apa ya yang bagus di tahun 2021 jangan lupa masih ada segelnya lupa tadi cabut siap simsalabim boom ini dia oke seperti kita lihat udah di unboxing speakernya seperti ini dan kalau kalian menebak benar yes ini adalah speaker Miva A8 oke gue lihat dulu ya ini speakernya buildnya plastik oke woven ada logo Miva disini ada speakernya juga dua kita akan tes nanti tapi kita coba dulu lihat gimana cara nyalainnya oke nyalain ternyata disini ada power buttonnya volume up and down ini ada sealnya supaya anti air kalian bisa lihat disini ada susah ya sebentar ada aux SD card dan juga charging portnya yaitu USB micro oke seperti itu kalau nyala gue nggak tau deh posisinya apa bagusnya begini atau begini ya tapi kayaknya kalau dilihat dari logonya sih harusnya posisinya begini ya dan dia akan jatuh sendiri ke posisinya seperti ini oke yuk kita tes seperti apa sih suaranya Miva A8 oke sekarang gue udah setting bluetoothnya dan langsung ketemu Miva A8 pairing oke ada suaranya juga kalau dapet oke sekarang kita lihat gimana musiknya kita mainin musik yang coba lofi dulu ya lofi baru kita akan coba musik-musik genre yang lain oke kita lihat lofi beats volume di hp gua Xiaomi baru ya 75% suaranya sih udah keluar kita lihat ya kalau dari depan bahasnya sih bahasnya nendang banget sih bahasnya nendang banget oke jadi menurut gue kalau misalnya untuk lofi gitu-gitu chill songs ini oke banget sih oke mungkin kalian nggak bisa denger tapi kalau dari apa yang gue denger disini sih bassnya round tapi emang treblenya agak sedikit kurang karena mungkin ketutup sama bassnya oke but overall sih ya bolehlah untuk speaker 300 ribuan nggak kalah sama merek-merek lain oke kita coba ganti genre oke kita coba pop beat gitar masih oke oke sih suaranya oke tapi emang satu yang gue bisa jamin sih bassnya sih nendang meski memang nggak dalam tapi ada kicknya sedikit lah nah tapi jadinya ya itu treblenya atau suara highnya agak kependam sedikit oke oke but overall is good for speaker yang harganya cuma 300 ribuan sih oke lah Miva 8 so yes that's it harganya sih gua dapet segala 300 ribuan you can check online so it's worth to buy di tahun 2021 selagi harganya udah nggak sama hal dulu kayaknya sih so yep go ahead check it out guys thanks for watching the video bye-bye subscribe subscribe Terima kasih.